Kalau terus-menerus negeri kita diserang dengan cara begini, lama-lama kita bisa hancur. Berturut-turut, musuh yang mencik kita menjerang dengan cara yang gelap. Pertama, hampir saja Gusti Prabu Angling Dharma menjadi korban. Kemudian rakyat kita, dan prajurit-prajurit. Gusti, memang agak sulit untuk melawan ilmu hitam seperti itu. Tapi kata guru, kalau ajaran agama baru itu sudah sampai kemari, mungkin kita akan lebih mudah menangkalnya. Ajaran agama baru? Iya. Menurut Romo Guru, negeri yang telah menerima agama baru itu, semuanya dengan cepat berubah. Dari kegelapan menjadi cerah dan damai. Dan selalu dilindungi oleh sang pencipta alam semesta. Oh. Tapi, hamba sendiri belum jelas benar mengenai itu, Gusti Pati. Iya. Saya pernah mendengar tentang agama baru itu. Berasal dari daerah Jasirah, di sebelah barat Tanah Hindustan. Yang alamnya begitu tandus dan kering. Agama itu berkembang kemana-mana. Bahkan di tanah Hindustan itu sendiri, agama itu berkembang dengan pesat. Ya. Atas Hindustan itu sendiri, sebuah barat Tanah Hindustan. Akhirnya itu berkembang dengan pesawat. Akhirnya itu berkembang dengan pesawat. Jin hantu merkayangan Penghuni gunung wingit Nusa Gulgul Ku panggil datang menghadapku Datang, datang, cepat kehadapanku Julik Gulgul Ada apa orang tua? Kenapa mengganggu kesenahanku? Mau ku cabik-cabik tubuhmu? Kamu sudah berani membantaku, Julik? Halo pemirsa, makin seru kan ceritanya? Tapi jangan lupa, tekan tombol like-nya ya Selamat menyaksikan Begitukan lebih bagus Jangan pernah lupa Kamu adalah taklukanku, Julik Cepat perintahkan saya Jangan diulur-ulur Kurang ajar Ampun Ki Ampun Ki Ampun Ki Ampun Ki Ampun Ki Sebarkan tanah Tamasimaya ini Di jalan kuta Raja Kedaton Malwapati Nih Buat apa? Kurang ajar Kurang ajar Ampun Ki Ampun Ki Ampun Ki Ampun Jangan tanya dan jangan membantah Tugas itu hanya melakukan Cepat Eh, ayo pergi Cepat Baik Baik Wah Hebat Biaranmu aneh-aneh Pas malah Eh, siapa lagi dia? Ketua siluman Dari pulau Gurugul Yang saya taklukkan bersama Guru Bahadur Selama bertahun-tahun Dia dijepit di Gunung Kembar Wah Tadi saya dengar kamu menyebut tanah Tamasimaya Apa itu? Sebenarnya itu abu orang-orang yang mati penasaran Orang yang semasa hidupnya Penuh bergelimang dengan dosa Mereka itu kebanyakan penjudi Perampok Pembunuh Dan kaum meleca Kalau tanah itu ditebarkan Gimanapun Akan menguap hawa kejahatan Negeri yang paling damai sekalipun Akan langsung menjadi negeri kacau balau Dan saling bertikai Tadi itu Saya suruh dia untuk menebarkan tanah itu Di kerajaan Malwapati Hebat kamu Tidak percuma kamu menimba ilmu kejahatan di tanah Hindustan Kalau memang yang menyerang saya itu sejenis telur Pasti ilmu telur itu sangat luar biasa Karena selama ini sekeliling kedaton sudah kutanam mantram basmayam Dan juga sudah disiram dengan pirta suci oleh para pedanda Halo pemirsa Makin serukan ceritanya Tapi jangan lupa Tekan tombol like-nya ya Selamat menyaksikan Itu kenapa saya rela mengabdi kepada Tuan Suliwa Dan ini akan lebih kagum lagi Kalau tahu bahwa Tuan Suliwa sebenarnya seorang tabib yang sangat linduwe Hah? Tabib? Iya Saya belum pernah dengar tentang itu Tapi terus terang Bukan karena itu saya jatuh cinta kepadanya Dia itu sangat berbeda dengan lelaki manapun Kepalanya tetap menunduk Meski ilmunya sudah di puncak gunung Kalau wanita jatuh cinta kepada Tuan Suliwa Tidak usah heran ini Kalau dia orangnya Tukmes Atau mata keranjang Pasti sudah satu pasukan wanita Yang ikut dia Untungnya Tuan Suliwa sangat setia kepada kekasihnya Ibarat api dengan tungku Itu namanya setiap kawan sesama lelaki Amba ingin melakukan semedi Untuk mendapatkan misi Kristi Prabu Dengan apa telur pelakit itu bisa ditangkal? Tapi cara yang paling mudah adalah Menangkap siapa pelakunya Kemudian kita bakar hidup-hidup Itulah hukuman yang paling setimpal Untuk manusia keji itu Tapi Siapa? Selama ini musuh-musuh kita adalah para pendekar Yang menggunakan ilmu kanuragan Dengan gagah berani Mungkin Pendekar yang dulu pernah kita kalahkan Telah menyewa seorang dukun teluh Untuk memelacenam atas kekalahannya Seperti Durgandini misalnya Atau Durgandini Orang ini memang cenderung melakukan Cara apa saja Untuk mendapatkan kemenangan Saya akan menyebarkan mata-mata Untuk mengetahui dimana keberadaannya Dina Prabu Terakhir kali saya bersama Nyai Dewi Sintawati Menghadapi Durgandini dan Sudawirat Di Kadipaten Girisadersa Sudawirat disewa oleh Pangeran Magora Untuk menghancurkan perguruan Kepinis Putih Sehingga Empu Ayusya tewas Kusti Prabu Sekarang mereka masih di sana Liwa? Melarikan diri Kusti Pati Karena selalu di kalahkan oleh Nyai Dewi Sintawati Selama orang itu masih hidup Malwa Pati Tidak akan pernah Tentera Halo pemirsa Makin serukan ceritanya? Kamu kan sudah lama ikut kami Tapi jangan lupa Tekan tombol like-nya ya Selamat menyaksikan Berkoki Kaliana Tantri Memandangi Kakang Liwa dengan penuh kekaguman Saya jadi curiga Kalau mereka Soal itu toh Tuan Aditya dan Tuan Suliwa Memang pernah Kebuk-kebukan Tuan Aditya dan Tuan Suliwa Karena Kaliana Tantri Lebih perhatian kepada Tuan Suliwa Padahal Tuan Suliwa sendiri Hanya mengangkat Tantri sebagai adik Tidak lebih Sudah 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 Jadi Tantri memang mencintai Kakang Liwa Iya Iya Wong memang banyak gadis-gadis yang kesengsem sama Tuan Suliwa kok Sebenarnya Nini sangat beruntung loh Bongoh, Bongoh Kamu ini kalau ngomong Kayak macemblang saja Kalau tidak percaya ya sudah Tidak gampang loh Tuan Suliwa jatuh hati sama perempuan Nini itu sangat beruntung Tadinya saya kira Tuan Suliwa mau jatuh hati sama Nini Kemangi Tuan Suliwa 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 Sudah pulih seperti sedia kalah Silahkan duduk Sudah ada perkiraan siapa yang mengirim teluh itu? Ambil minum dulu ya Iya Kemungkinannya bukan dukun teluh dari Tanah Jawa Tumenggung Katiwanda yang disuruh mencari dukun teluh sampai kemancanagari pun gagal Dan tidak ada satu orang dukun pun yang sanggup melawan teluh jenis itu Itu artinya kakau benar-benar hebat Mampu menyembuhkan Gusti Prabu Sebenarnya saya hanya menyembuhkan Dengan mengalahkan makhluk seluman yang dikirimkan masuk ke dalam perut Baginda Prabu Nah dalam peristiwa seperti ini Yang diperlukan adalah memasang penangkalnya Sebab kalau tanpa penangkal Maka akan banyak lagi korban yang berjatuhan dari teluh sakti yang dikirimkan itu Halo pemirsa Makin serukan ceritanya Tapi jangan lupa Tekan tombol like-nya ya Selamat menyaksikan Kalau tidak segera diatasi Bukan hanya Gusti Prabu saja yang menjadi korban Pasti yang lainnya juga menjadi korban Terima kasih telah menonton Hentikan perlawanan kalian Dengar Guru kalian yang terakhir yaitu Empuk Rodanala Mengirim utusan kepada Eyang Viku Upadita Untuk menyelamatkan Padepokan ini Dari pengaruh kekuasaan Sudawira Manusia bejat Yang membantai maha guru kalian Kami dikirim kemari untuk menyelamatkan Padepokan ini Yang selama ini dikenal sebagai perguruan silat yang lurus Pemila kebenaran Apa kalian akan tetap melawan kami? Kalau kalian tetap melawan Maka kami akan menghabisi kalian Karena kalian telah mengikuti jalan sesat Sudawira Mengerti? Tuan Tuan bicara seperti melepas ludah Apa Tuan berani bertanggung jawab Kalau kami dibantai oleh guru Sudawira Karena kami berani membangkang Sudah cukup banyak kawan-kawan kami yang dia bunuh Kami tidak mau ada korban lagi Tuan Benar Pendekar Hampir separuh kawan-kawan kami terbunuh Karena berani menentangnya Kami akan membebaskan kalian Kalau kalian sendiri ingin terbebas dari pengaruh jahat Sudawira Kecuali Kalau kalian sudah mulai menikmati kejahatan yang disebarkannya Kenapa kalian masih menyerang kami? Padahal kalian tahu Bahwa kedatangan kami ke sini Untuk menolong Padepokan jaga saksana Itu yang diperintahkan Sudawira, Nyai Siapapun yang datang ke Padepokan Harus diserang dan dibunuh Betul, Nyai Aku ingin tahu tekad kalian semua Apa masih ingin menjadi muri Sudawira Atau kembali menegakkan wibawa Padepokan jaga saksana ini Kami lebih mencintai jaga saksana daripada siapapun, Nyai Bagus Artinya kalian mempunyai sikap Halo pemirsa Makin seru kan ceritanya? Tapi jangan lupa Tekan tombol like-nya ya Selamat menyaksikan Kenapa nyenggul? Nantangnya? Tidak sengaja disana Begitu saja marah Apa kamu? Melotor Tidak sengaja yang laki-laki Ayo maju kalau berani Tidak sengaja yang laki-laki Ada apa, prajurit? Ampun, Gusti Pati. Di jalanan Kuta Raja terjadi tawuran besar-besaran antar penduduk. Loh, bagaimana? Bukannya ada prajurit jaga di sana? Itulah, Gusti. Prajurit itu juga sama-sama ikut terlibat tawuran dengan prajurit lain yang sama-sama mau melerai. Aneh. Cepat ke sana, Tumenggung. Suruh orang panggil Suliwa. Baik, Gusti. Baik, Gusti. Ada apa lagi? Tumenggung. Hai. Tumenggung. Terima kasih. 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 Anak. Terima kasih. 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 Bahkan dia digiris Adersyah. Tapi sayang, kami belum berhasil membunuhnya. Nyai, Kak Kang, saya mau pamit ke belakang dulu sebentar. Iya, silakan. Iya. Apa rencana Nyai Dewi? Apa akan tetap tinggal di sini? Aku sudah bersumpah untuk membunuh semua orang yang mempunyai ajian rengka gunung di Tia. Dan aku yakin, Sudawirat pasti akan kembali ke sini. Apa kamu ada rencana lain? Kelihatannya Tantri kurang senang kalau terlalu lama menetap di sini, Nyai Dewi. Tidak apa-apa. Lain kali kita bisa berkumpul lagi. Lebih baik kamu bicarakan baik-baik dengan Kaliana Tantri. Iya. Saya sendiri ingin sekali lagi menghadapi Sudawirat, Nyai Dewi. Dua kali dia berhasil mencederai saya. Halo, Pemirsa. Makin seru kan ceritanya? Tapi jangan lupa, tekan tombol like-nya ya. Selamat menyaksikan. Tidak ada apa-apa. Kok cemberut? Apa ada larangan orang kesal? Kesal sama saya. Mungkin? Jangan begitu. Kalau ada masalah, ungkapkan. Kalau begini kan jadi menebak-nebak. Kalau salah menebak, suasana jadi rusak. Kakang makin lama, makin menganggap sepi saya. Terus terang. Saya kesal, Kakang. Loh. Setiap hari saya mendampingi kamu. Kok bicara begitu? Sebenarnya ada masalah apa? Saya... Saya kangen sama bobo, Kakang. Kalau begitu kita pergi ke sana. Kita sama-sama ke Kalingapura. Tapi... Tapi... Kok? Saya tidak mau Kakang lari dari tugas. Kakang harus tetap di sini. Menemani Nyai Dewi Sintawati. Sampai Sudawirat datang. Saya tidak mau Kakang menemui wiku Upadita. Sebelum Kakang berhasil mengalahkan Sudawirat. Baik. Aku akan tetap tinggal di sini. Tapi kamu tidak akan jadi ke Kalingapura, kan? Kakang. Saya cuma kangen sama bobo. Dan kalau sudah bertemu, saya akan cepat balik kemari. Tapi apa salahnya kalau saya mengantar kamu dulu ke Kalingapura. Lalu kita sama-sama kembali kemari. Saya takut kalau kita pergi Sudawirat datang. Dan saya tidak mau kalau semua murid Jagad Saksana mengira bahwa... Kakang sengaja menghindar dari lawan. Baik. Saya akan tetap tinggal di sini. Sampai Sudawirat datang. Kakang. Sampai Sudawirat datang. Mereka itu pendekar. Apa hebatnya pendekar kota? Mereka cuma hebat penampilannya. Paling dalam 10 jurus bisa kita bikin keok. Hei, Gowok. Jangan suka sesumbar. Ah. Aku sudah sering menjajah pendekar kota. Halo, pemirsa. Sekarang, lihat yang akan keluar kita. Makin serukan ceritanya? Tapi jangan lupa, tekan tombol like-nya ya. Selamat menyaksikan. Bagaimana nama desa ini? Desa ini tidak punya nama. Tidak punya penduduk. Dan tidak bertuan. Hei, kamu sendiri apa? Aku hantu. Atau jin merekayaran. Buktinya sedikit pun tidak kalian anggap. Secuil pun tidak tampak di mata kalian. Sehingga seenaknya minum air kami tanpa minta izin. A-a-a. Bukankah air tembayan ini memang disediakan untuk para pengembara? Atau siapa saja yang haus? Pantasnya ada basa-basi. Meminta izin. Itu tidak kalian lakukan. Baik. Kalau itu kalian anggap salah, kami minta maaf. Tidak segampang itu. Orang kota memang angkuh. Mereka mengira kita orang-orang yang mudah digertak. Mereka pendekar-pendekar yang terkungkung dalam temburung. Aku bosan menghadapi pola penduduk desa seperti itu. Ayo, Bi. Ayo. Eh, Wirat. Hah? Kita tidak jadi tanya arah ke Malwapati. Kita cari desa lain saja. Atau lebih baik kita kembali ke jagad saksana. Iya. Ayo. Ayo. Kakang harus hati-hati ya. Kesaktian sudah Wirat itu sangat menakutkan, Kakang. Iya. Kalau bisa, Kakang hindari serangan ajaran ke gunung. Dan sebaiknya, Kakang menyiapkan miang bambu sebanyak-banyaknya. Ya, kalau gitu sampai di sini saja ya. Iya. Kalau rasa kangen pada Popomo sudah hilang, cepat kembali kemari ya. Karena ada yang jauh lebih kangen daripada Popomo. Iya, Kak. Sampaikan juga salam saya untuk Popomo. Hmm. Apa lagi yang bisa kamu lakukan untuk mengganggu ketentraman Malwapati? Aku belum punya gagasan, Nyai. Tapi percayalah. Kemampuanku cukup banyak. Halo, pemirsa. Makin seru kan ceritanya? Nyai telah menatakan keinginan Nyai. Tapi jangan lupa. Tekan tombol like-nya ya. Selamat menyaksikan. Ah, Putum Meong. Ih, aku bertanya dengan kamu malah dikembalikan. Yang punya ilmu teluh itu kan kamu. Kalau soal bertarung boleh tanya padaku. Tadi kan Nyai tanya. Jadi saya jawab. Saya kan belum punya gagasan. Tapi siapa tahu, Nyai punya rencana baru yang cemerlang. Terima kasih telah menonton. Ah, maaf kesanak. Mau numpang tanya. Kemana ya? Arah ke Kalinggapura. Nini sendirian? Iya. Kenapa kesanak? Jangan lewat barat. Tapi lewat sana saja belok kiri. Apa masih ada desa lagi? Sesudah tempat ini kesanak. Ada, di pinggiran Kalinggapura. Tapi kalau ke utara, Nini akan melewati banyak desa. Tapi sudah memasuki wilayah Malwapati, Nini. Malwapati? Iya. Iya, iya, iya. Saya lebih hafal ke Kalinggapura lewat Malwapati kesanak. Terima kasih kesanak. Selamat. Heran. Perempuan kok jalan sendirian. Eh, Mas Malah. Sebenarnya keinginan aku sepeleh. Aku hanya ingin melihat Angling Dharma dan Suliwa tewas secara mengenaskan. Tapi sayang, Kehebatanmu itu tidak sehebat dengan omonganmu. Yang ini aku tidak bisa terima, Nyai. Aku bisa melakukan apa saja, Kalau ada orang yang berani menghinaku. Kurang ajar. Rupanya kau sudah berani melawan aku. Sudah kuat tulang-tulangmu rupanya. Jangan salahkan aku, Nurganini. Haaah. Jangan salahkan aku. Terima kasih.